Soalnya di gue belum muncul Tapi gak tau ya Coba gimana Eh udah tuh Diulang lagi aja deh Itu videonya Dimundurin lagi Jadi kalau ada dosen PIN kalau soal data-data gitu Gak up ya Gak tau Halo perkenalkan nama saya Salwa Trisulia Rianti dari Learning Kalau di mute ada suaranya gak? Coba ya Coba Data Analis and AI Mitra mari belajar dengan ID kegiatan 557-1310 Let's stop aja dulu Des Halo nama aku Desi Triana Guys aku panik Ini HPku Panas banget Aku sudah taruh di lantai Nge-lag lagi dia Ya Allah Taruh di lantai dulu aja Biarin Biarin Off cam Eh takut banget Eh maaf ya Kalau gue kayak Gita Eh sumpah aku kalau masalah data-data Aku gak ngerti guys Tolong bantuin Iya Gak ngerti juga Orang di Power Apps Cuma bagian desain doang Ini saya inginkan Al-Qadarnya Kayaknya entah di lebih tanya ini Dari krepotofolionnya Gak sih Kayaknya data sih Alvin sih yang Semangat ya Semangat ya Ada yang galak gak sih mentornya Mentor yang ngetek gitu Ini kita lagi gak record Tadi sempat dokumentasi Tapi lemut laptopnya Gimana ya Pas ada Bu Erna-nya Oh iya Minta tolong dokumentasi Berarti sekali Sekali itu ya Sekali ada Oh iya Setiap ada mentor join Iya Ini Masalahnya lemut banget Bu KWA Taruh di Word aja Ini kalau buka Aplikasi lain Takut nge-freeze Sumpah Soalnya ini Lumayan berat ya Nanti mentor selanjutnya Alvin boleh tolong gak Soalnya ini gak bisa Tolong gak apa Ini SS aja gitu Oh di SS Iya bisa Pas pembutaran video Tuh kan malah keluar BSS terus Di Simpen Dikirim Atau gak ditaruh di Word Gak apa-apa Kalau dimana aja Atau kalau langsung ke save Ya gak usah ditaruh Dimana-diamana dulu Taruh aja di laptop Oh di save juga aja ya Iya Kalau langsung share ke group Juga gak apa-apa Soalnya ini Alhamdulillah Astagfirullahaladzim Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih. 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 Siti Bukan banget ya sumpah Geter Mau ngechat Kak Siti Takutnya yang masuk langsung Buar gitu loh Kayak bebarengan Tapi gak mungkin gak sih Gak tau sih Mungkin aja sih Zah Takut banget Kak Siti nih Sekarang 11 kelompok ya 11 mentor 11 mentor Apa satu-satu doang gak Gak mungkin Kata asmennya itu Kita tuh harus stay di room gitu loh Nanti mentornya masuk gitu Tapi Kayaknya gak 11-11nya masuk deh Kayaknya ya Gini katanya Mohon untuk merekam Sama kegiatannya teman-teman Apabila tadi kunjungi 11 mentor Dapat bergabung kembali Ke channel general Kalau kita udah Kalau kita udah Oh iya Oh jazan kali Udah Kalau gak kasih dari tadi Sampai jumpa di teman-teman Terima kasih. 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 ini ditunggu aja tapi ini ada kayak waktunya semua harus selesai gitu gak ya ada sampai setengah sembilan kan iya sampai jam sembilan oke atau kayak kayaknya aja nih Kak Melinda tapi ini si Desa Ibu Clara ada gak terjelas ada Ibu Clara sih boleh nanyain ini tentang desain thinking brainstorm gitu jawabnya cara jawabnya gimana yang proyek akhirnya yang proyek akhirnya selesai selamat menikmati yang 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 selamat menikmati 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 menikmati sekolah selamat menikmati 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 reportnya ya di sekolah? Iya, Pak. Lalu datanya ini di input melalui apa ya? Datanya di input dari Excel dari Microsoft, Pak. Melalui One Record. Sama SharePoint. Oh, lalu. Berarti Excel-nya di upload lalu dibaca ya? Iya. Oke. Coba bisa lihat data Excel-nya. Saya buka dulu, Pak. Oke. Untuk data Excel-nya seperti ini, Pak. Sama, ini dua contohnya, Pak. Yang mata pelajaran sama profile. Nilainya? Ini kan untuk profile ID-nya si siswa ya? Iya, Pak. Oke. Kalau nilai dan tugas itu beda-beda ya? Beda-beda, Pak. Saya bikin bentar, Pak. Oke. Coba. Oke. Untuk nilai ini, Pak. Untuk mengetahui siswanya itu yang mana? Itu pakai apa? nilai milik siswa. Kalau yang sekarang ini baru baru satu siswa ya? Untuk mengetahui. Oh, baru satu siswa? Iya. Oke. Oke. Berarti belum menjangkau ke multisiswa sama banyak kelas. Iya, Pak. Oke. Udah bagus. Nanti bisa. Mungkin kalau dari saya, sarannya mungkin nanti saya ditambahkan ID yang ngapain, ID siswa atau ID kelas. Jadi kalian itu bisa menambahkan banyak siswa di satu misalnya data nilai ini nilai yang bisa untuk banyak siswa. untuk aplikasi tadi menggunakan Power Apps, ya? Power Apps, Pak. Iya, Pak. Power Apps. Oke, Power Apps. Power Apps dan Excel ke servoin. Oke. Oke. Sudah bagus. Oke, dari saya sekian saja. Terima kasih. baik. Terima kasih, Pak Pak. Selamat malam. Selamat malam. Halo. Halo, Pak. Halo, Pak. Selamat malam. Selamat malam. Hai berlina udah lewat udah lewat udah mampir belum belum Oh belum ya tuh harusnya kan tadi dari Pak kadek kadek berlina bahwa saya Ayo Pak Kadek iya Pak Kadek ya udah nih nggak apa-apa udah sekarang kalian tampilkan hasilnya hai oke saya izin tampilin ya Pak oke Halo perkenalkan nama saya Salwa Prisilya Rianti dari Learning Path Data Analis and AI Mitra Mari belajar dengan ID kegiatan 557-1310 Halo nama aku Desi Triana dari Learning Path Microsoft Platform Developer dari Mitra Mari belajar dengan ID kegiatan 514-225 Halo perkenalkan nama saya Aziza Asaniya dari Learning Path Data Analis and AI Mitra Mari belajar dengan ID kegiatan 534-2741 Halo perkenalkan nama saya Alvin Wiranda dari Learning Path Data Engineer Mitra Mari belajar dengan ID kegiatan SIB 514-223 Dalam sistem pendidikan rapot siswa merupakan salah satu dokumen penting yang menggambarkan perkembangan belajar siswa selama satu periode tertentu namun seringkali para orang tua atau wali murid kesulitan untuk mengakses rapot siswa yang ada di sekolah karena keterbatasan waktu atau jarak waktu pembagian rapot yang dilakukan tiap akhir semester juga tidak efesien dalam menyampaikan performa belajar siswa penggunaan kertas pada rapot juga menjadi fokus yang harus diminimalkan karena berdampak pada masalah lingkungan hidup dan tidak efesien karena memakan banyak ruang serta juga karakter dari kertas yang mudah rusak Apa solusi yang diusulkan? Solusi yang diusulkan oleh kelompok kami yaitu pembuatan website e-raport Halo teman-teman semua ini merupakan tampilan awal pada website e-smart yang terdapat logo dan juga ada username dan password untuk melakukan login untuk melakukan login kita perlu memasukkan username dan password untuk bisa masuk ke dalam website e-smart jika username atau password salah maka akan tampil halaman seperti gambar berikut jika username dan password benar maka tampilan akan diarahkan ke dashboard e-smart pada laman dashboard terdapat button dashboard jadwal absensi nilai tugas dan profile pada laman dashboard juga terdapat button untuk melihat nilai tugas harian pada laman dashboard dilengkapi dengan tanggal real time kemudian pada laman jadwal terdapat tabel yang berisikan jadwal mata pelajaran dari hari Senin hingga hari Jumat serta dilengkapi dengan jam atau lamanya waktu pembelajaran dimulai jika siswa ingin kembali ke laman awal maka siswa memilih dan mengklik button dashboard selanjutnya jika siswa ingin melihat daftar kehadiran maka siswa memilih dan mengklik button absensi kemudian pada laman absensi terdapat tabel yang berisikan keterangan kehadiran serta diagram yang menunjukkan kehadiran siswa jika siswa serta orang tua atau wali murid ingin melihat hasil akhir dari pembelajaran di sekolah maka siswa serta orang tua atau wali murid dapat memilih dan mengklik button nilai pada laman nilai terdapat tabel yang berisikan daftar mata pelajaran, KKM serta nilai akhir yang diperoleh oleh siswa akan tetapi jika siswa, orang tua, atau wali murid ingin mengetahui perkembangan dari hasil pembelajaran di sekolah maka siswa, orang tua, atau wali murid dapat memilih dan mengklik button tulis pada laman tugas terdapat tabel yang berisikan daftar mata pelajaran serta nilai tugas yang dikumpulkan oleh siswa selama pembelajaran berlangsung jika siswa, orang tua, atau wali murid ingin melihat keseluruhan nilai tugas maka dapat memilih dan mengklik button detail jika memilih atau mengklik button detail maka akan muncul laman sebagai berikut tabel yang muncul akan berpindah ke laman keseluruhan nilai tugas yang diperoleh oleh siswa selama proses pembelajaran berlangsung kemudian, pada laman profile terdapat biodata singkat yang dimiliki oleh akun pengguna website e-smart berikut adalah pengoperasian dalam menjalankan website e-smart oke, mungkin cukup belum oke, jadi ini power platform web ya? power apps web ya? iya pak, web pak iya betul pak oke, terus database-nya nyambung pakai, pakai apa? oke, sharepoint sama one drive pak one drive sama apa tadi? sharepoint sharepoint sharepoint, oke loh, berarti kalau kalian pakai sharepoint, berarti ini anu ya, udah pakai konten gitu ya? coba lihat sharepoint-nya kayak apa sharepoint untuk data di loginnya pak ID siswanya pak oh, data loginnya aja iya oh saya pikir pakai ini kontennya gimana caranya ditampilin kan kalau di sharepoint kan data-datanya lebih ke file-file berkas-berkas gitu ya? iya pak macam wordpress terus data-datanya berarti semua di di mana? excel di excel pak oh, berarti kalian pakai excel, pakai sharepoint, pakai one drive, pakai power apps ya? iya pak iya pak oke oke kenapa gak pakai ini directory accountnya microsoft kan juga ada gimana pak? gak pakai directory accountnya microsoft kan ada tuh kalau kalian bikin apa namanya buka di portal itu nanti ada data source ada identity disitu pernah kemarin pernah nyari-nyari itu gak? karena ini pak waktu buat web itu saya explore-nya itu lihat-lihat di youtube gitu pak jadi data yang diambil dari excel gitu pak kalau dari data source itu saya belum tahu sama sekali pak oke ya gak apa-apa kalau yang identity tadi memang itu khusus buat otentikasi aja sih jadi kalau kalian pakai sharepoint oke juga tapi kan sharepoint itu isinya udah macam-macam ya iya pak iya pak kalau yang identity itu dia udah fokus untuk account aja tapi gak apa-apa udah bagus oke berarti cukup saya pindah ke room yang sebelahnya oke good luck ya terima kasih pak selamat malam ya kelompok saya harus tau ini iya pak iya pak saya harus oke ya saya pindah terima kasih pak ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dalam sistem pendidikan rapot siswa merupakan salah satu dokumen penting yang menggambarkan perkembangan belajar siswa selama satu periode tertentu namun seringkali para orang tua atau wali murid kesulitan untuk mengakses rapot siswa yang ada di sekolah karena keterbatasan waktu atau jarak waktu pembagian rapot yang dilakukan tiap akhir semester juga tidak efesien dalam menyampaikan performa belajar siswa penggunaan kertas pada rapot juga menjadi fokus yang harus diminimalkan karena berdampak pada masalah lingkungan hidup dan tidak efesien karena memakan banyak ruang serta juga karakter dari kertas yang mudah rusak apa solusi yang dilusulkan? solusi yang dilusulkan oleh kelompok kami yaitu pembuatan website e-raport halo teman-teman semua ini merupakan tampilan awal pada website e-smart yang terdapat logo dan juga ada username dan password untuk melakukan login untuk melakukan login kita perlu memasukkan username dan password untuk bisa masuk ke dalam website e-smart jika username atau password salah maka akan tampil halaman seperti gambar berikut jika username dan password benar maka tampilan akan diarahkan ke dashboard e-smart pada laman dashboard terdapat button dashboard schedule absensi nilai tugas dan profile pada laman dashboard juga terdapat button untuk melihat nilai tugas harian pada laman dashboard pada laman dashboard dilengkapi dengan tanggal real time kemudian pada laman jadwal terdapat tabel yang berisikan jadwal mata pelajaran dari hari Senin hingga hari Jumat serta dilengkapi dengan jam atau lamanya waktu pembelajaran dimulai jika siswa ingin kembali ke laman awal maka siswa memilih dan mengklik button dashboard selanjutnya jika siswa ingin melihat daftar kehadiran maka siswa memilih dan mengklik button absensi kemudian pada laman absensi terdapat tabel yang berisikan keterangan kehadiran serta diagram yang menunjukkan kehadiran siswa jika siswa serta orang tua atau wali murid ingin melihat hasil akhir dari pembelajaran di sekolah maka siswa serta orang tua atau wali murid dapat memilih dan mengklik button nilai pada laman nilai terdapat tabel yang berisikan daftar mata pelajaran KKM serta nilai akhir yang diperoleh oleh siswa akan tetapi jika siswa, orang tua, atau wali murid ingin mengetahui perkembangan dari hasil pembelajaran di sekolah maka siswa, orang tua, atau wali murid dapat memilih dan mengklik button tugas pada laman tugas terdapat tabel yang berisikan daftar mata pelajaran serta nilai tugas yang dikumpulkan oleh siswa selama pembelajaran berlangsung jika siswa, orang tua, atau wali murid ingin melihat keseluruhan nilai tugas maka dapat memilih dan mengklik button detail jika memilih atau mengklik button detail, maka akan muncul laman sebagai berikut tabel yang muncul akan berpindah ke laman keseluruhan nilai tugas yang diperoleh oleh siswa selama proses pembelajaran berlangsung kemudian, pada laman profile, terdapat biodata singkat yang dimiliki oleh akun pengguna website e-smart berikut adalah pengoperasian dalam menjalankan website e-smart selamat menikmati 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 status selamat menikmati selamat menikmati Sudah ya Tadi saya juga nebeng melihat Oke Jadi gak perlu diulang sih Saya rasa demonstrasi videonya Karena tadi saya sempat melihat Dari tengah sepertinya Jadi saya sudah ada gambaran Tadi sudah dipuji-puji oleh Bu Vita ya, jadi saya puji lagi nih Berarti nih Oke, kalian pakai Power Apps ya tadi ya, saya dari sisi teknologinya Power Apps ya Sulit gak kemarin Waktu menggunakan Power Apps Untuk desainnya lumayan sulit sih Karena keterbatasan ke elemen-elemen Desainnya Ya, 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 betul Kalian tadi database-nya pakai Excel Biasa berarti Iya, Bu, Excel Excel sama list, Bu Gimana? Gimana? Untuk datanya pakai Excel Untuk usernya menggunakan Microsoft list, Bu Oh, oke Microsoft list Oke, selain itu kalian pakai apa lagi? Ada Power Automate mungkin? Power apa lagi? Enggak, cuma Power Apps ya Buat manggil datanya menggunakan SharePoint Tapi ini so far ya dari Ini saya harus puji juga sih So far dari yang beberapa yang saya kunjungi Kalian one of the best sih ya Jadi maksudnya Ada beberapa juga yang bagus gitu Kalian masuk dalam kategori itu gitu ya Lengkap Kemudian apa ya Ini tentang rapot kan ya Iya, betul Ada nilai, ada rapot Ya, kemudian ada kombinasi Kombinasi ada pencapaian juga ya Tadi ya Oke Good sih saya rasa Oke, semoga nanti kalau lanjut lagi Kan ini setelah ini kan ada lanjutannya lagi nih Kalau lolos nanti bisa Mungkin ditambahkan sedikit dashboardnya gitu Kalau bisa Jadi lebih bagus lagi nanti Ya kan nanti dashboardnya Ya sebenarnya di Power Apps bisa sih Tapi kalau misalkan kalian sudah punya gudang datanya di Excel Bisa pakai Power BI Yang sederhana saja gitu Gitu Jadi mungkin bisa ke arah sana Ya nanti kalau misalkan nanti kalian lanjut Nah cepat aja gitu bikin tambahan yang lain gitu misalkan Gitu Ya Sip Ya good luck Ini selesai berarti kalian Sudah selesai semua mentor Masih ada Masih belum Belum ya Belum Iya Good luck ya teman-teman ya Oke Terima kasih banyak Bu Terima kasih Ini sekarang keberapa guys Ini sekarang keberapa guys Ini udah berapa tadi Eh Vin Eh Vin Buru Vin Dua menit Dua menit deh Empat mentor lagi guys Oke Bu Manise Enggak banget nih malam-malam pas penutupan tahun terakhir ya Dipanggil Kak Manis lagi Mungkin boleh silahkan teman-teman di play aja video Izin Mitra Mari Belajar dengan ID kegiatan 5571310 Halo Namaku Desi Triana Dari Learning Path Microsoft Platform Developer Dari Mitra Mari Belajar dengan ID kegiatan 514225 Halo Perkenalkan nama saya Aziza Asaniyah Dari Learning Path Data Analis NEI Mitra Mari Belajar dengan ID kegiatan 5342741 Halo Perkenalkan nama saya Aziza Asaniyah Dari Learning Path Data Engineer Mitra Mari Belajar dengan ID kegiatan Sib 514223 Dalam sistem pendidikan Rapot siswa merupakan salah satu dokumen penting Yang menggambarkan perkembangan belajar siswa Selama satu periode tertentu Namun Seringkali para orang tua atau wali murid Kesulitan untuk mengakses rapot siswa yang ada di sekolah Karena keterbatasan waktu atau jarak Waktu pembagian rapot yang dilakukan tiap akhir semester Juga tidak efesien dalam menyampaikan performa belajar siswa Penggunaan kertas pada rapot juga menjadi fokus yang harus diminimalkan Karena berdampak pada masalah lingkungan hidup Dan tidak efesien karena memakan banyak ruang Serta juga karakter dari kertas yang mudah rusak Apa solusi yang diusulkan? Solusi yang diusulkan oleh kelompok kami yaitu Pembuatan website e-raport Halo teman-teman semua Ini merupakan tampilan awal pada website e-smart Yang terdapat logo dan juga ada username dan password Untuk melakukan login Untuk melakukan login Kita perlu memasukkan username dan password Untuk bisa masuk ke dalam website e-smart Jika username atau password salah Maka akan tampil halaman seperti gambar berikut Jika username dan password benar Maka tampilan akan diarahkan ke dashboard e-smart Pada laman dashboard terdapat Button, jadwal, jadwal, absensi, nilai, tugas, dan profile Pada laman dashboard Pada laman dashboard dilengkapi dengan tanggal real time Kemudian Pada laman jadwal terdapat table yang berisikan jadwal mata pelajaran Dari hari Senin hingga hari Jumat Serta dilengkapi dengan jam Atau lamanya waktu pembelajaran dimulai Jika siswa ingin kembali ke laman awal Maka siswa memilih dan mengklik button dashboard Selanjutnya jika siswa ingin melihat daftar kehadiran Maka siswa memilih dan mengklik button absensi Kemudian Pada laman absensi terdapat table yang berisikan keterangan kehadiran Serta diagram yang menunjukkan kehadiran siswa Jika siswa serta orang tua atau wali murid Ingin melihat hasil akhir dari pembelajaran di sekolah Maka siswa serta orang tua atau wali murid Dapat memilih dan mengklik button nilai Pada laman nilai Terdapat table yang berisikan daftar mata pelajaran KKM serta nilai akhir yang diperoleh oleh siswa Akan tetapi Jika siswa orang tua atau wali murid Ingin mengetahui perkembangan dari hasil pembelajaran di sekolah Maka siswa orang tua atau wali murid Dapat memilih dan mengklik button tugas Pada laman tugas terdapat table yang berisikan daftar mata pelajaran Serta nilai tugas yang dikumpulkan oleh siswa Selama pembelajaran berlangsung Jika siswa orang tua atau wali murid Ingin melihat keseluruhan nilai tugas Maka dapat memilih dan mengklik button detail Jika memilih atau mengklik button detail Maka akan muncul laman sebagai berikut Table yang muncul akan berpindah ke laman keseluruhan Nilai tugas yang diperoleh oleh siswa selama proses pembelajaran berlangsung Kemudian pada laman profile Terdapat biodata singkat yang dimiliki oleh akun pengguna website e-smart Berikut adalah pengoperasian dalam menjalankan website e-smart Terima kasih telah menonton! 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 untuk memperbaiki prestasi akademi menara itu ini dapat mengakses informasi tentang semangat siswa dan memperbaiki peringkatan pembelajaran mereka dalam keseluruhan website e-mail.com adalah solusi modern yang efektif dan efisien untuk mempercepat proses dan memudahkan kakses informasi tentang kemajuan akademi siswa selamat menikmati oke mantap bagus nih videonya juga presentasinya menarik ya aplikasinya juga informatif dan memang sesuai fungsi dan manfaatnya lah ya saya sih udah kasih nilai buat teman-teman kelompok terakhir ya kelompok 6 ya kalau gak salah ya penutupan-penutupan yang sangat baik sekali terima kasih banyak ya semoga nanti mentor-mentor yang lain kasih nilai bagus juga buat kalian amin terima kasih terima kasih terima kasih juga teman-teman semuanya bagus bagus nantap menarik video dan presentasinya juga oke deh kalau gitu saya izin live ya teman-teman terima kasih kita sisa dua mentor lagi guys pak charles pak charles sama pak agus bu Clara belum oh iya sorry sorry buru-buru banget ya stagam stagam lupa ya bapak ya semangat guys tinggal 4 sampai jam 9 ya setengah 9 ya seharusnya seharusnya setengah 9 kita gak dengar suara kamu by the way coba pake earphone mungkin wadah gak apa-apa ya way kapar dan pegal kalian gak sediain minum di meja tidak saat udah nyiap 2 motor walah aduh betul minum pegal doang sih gak kuat sakit duduk terus rebah dulu rebah dulu tiga lagi ya gus tinggal siapa aja sah bu Clara pak agus sama pak charles pak charles agus buka pak agus pak agus mentor kalian bukan eh iya data analis dia ngajar azure AI kayaknya dia yang kelewat gak sih kita belum selesai ibu yang sebelum tadi ngajar apa ya modern project modern project modern project kenapa emangnya enggak kalau sebelumnya yang pake jebab itu siapa Rina ibu Vita ibu Hesti sebelum ibu Herlina itu ngajar apa ibu Hesti ngajar project management bukan bu Hesti yang habis sebelum ibu Herlina apa ibu Vita kalau ibu Vita itu dia design thinking ya dia kok judis banget emang lebih kuat kita dari sini iya iya modern project ada uasnya gak sih ada kan besok masuk semua ini ya semua kelas ya maksudnya data analis juga ada modern project iya kayaknya kalau modern project sama design thinking itu umum deh jadi semuanya dapet lulus gak tadi apanya lulus remet aduh pas banget lagi di kaki nangis lulus sekarang berapa sih 6 ya 60 ya Allah ngepas banget pengen nangis gak apa-apa deh 5 berapa sih 70 kan 6 60 60 itu berapa deh 72 apa 74 matkul apa web development tadi sebelum kelas ya Allah ya besok kelas tapi kayaknya gak masuk deh geter dangkul takut makin kesini makin-makin dia siapa pak mengasih tuh kamu udah mulai nyusun ya ayo kita kapan nyusun itu nyusun apa fin laporan skripsi itu udah mulai nyusun ya eh proposal proposal tapi masih sama dosen mata kuliah bukan sama dosen pembimbing emang kalian udah paling nyusun ya cepet-cepet banget sih kalau aku ada kakain dulu oh sama kita kan dikonversi lah gak dikonversi ya emang iya konversi ini aku ambil semester ini kakain kita konversinya dari ini ih mana nih udah salah sebar lewat iya ya ampun tinggal lagi apa lupa apa gimana ya apa kelewat apa gak kelihat coba ada yang mau ikut gabung ke ini gak general iya general coba pada bahas apa atau di handphone ya joinnya bisa gak sih kalau join di hape nanti disini keluar gak kan kita lagi meet sih di laptop terus kalau misalkan di teams yang berbeda room beda gitu disininya bakar keluar gak enggak mereka juga lagi diem-diem mungkin masih banyak ada berapa menti dua tiga ada sepuluh lebih kelompok sebelah saling eh sebelas ya sebelasnya kenapa ditahan di tangan semua apa kita cat ini ya kasih terima kasih Oh, sampai jam 9 tau Tapi nanti kan keluar Balik ke room ini lagi kan Yang digeneralkan Mungkin tunggu aja guys Sampai jumpa 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 Terima kasih. 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 Halo teman-teman semua, ini merupakan tampilan awal pada website Smart yang terdapat logo dan juga ada username dan password untuk melakukan login. Untuk melakukan login, kita perlu memasukkan username dan password untuk bisa masuk ke dalam website Smart. Jika username dan password. salah, maka akan tampil, maka akan tampil, maka akan tampil, maka akan tampil dan password benar, maka tampilan akan diarahkan ke dashboard Smart. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih. terima kasih. sebagai berikut. Terima kasih. 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 terima kasih disagreement. terima kasih. terima kasih. Hai bikin kita masih ada dua mentor aja belum Hai apa banyak banget di chat Hai desitu kayaknya des keulang deh desainya yang di bagian ini aja jadi dia dua kali play lumayan menekan banget sih tapi takpe jika telah dikunjungi oleh mentor kita kan belum semua ini sampai besok nggak saya dua lagi-lagi apa ya guys Pak Pinggang Enak banget Kalau di chat Kelihatan kan kayak dia on Coba lihat di general Udah join belum Udah keluar ya Udah penutupan Dan kita masih disini Tadi udah ada yang nanya Eh lagi join Tadi ada yang nanya Kalau misalnya jam 9 belum selesai juga Eh katanya disuruh gabung ke main room aja Semua mentor udah di main room Kata Kak Siti Terus ini kita keluar Iya kita keluar aja kayaknya deh Bener Zah Ini nih SS dulu ya bentar-bentar Aku udah keluar bentar-bentar datang lagi Enggak Terus kita belum dinilai sama itu gimana Ya udah Bu Clara belum ada di room Kok gini ya deh Coba salah satu aja deh dulu udah join Ini udah kok di general Ini udah kok di general kan Nggak ada bu Clara di room Tidak ada bu Clara Adanya C-nya Charles Bernando Yang belum siapa kita Bu Clara sama Pak Agus Pak Agus ya Pak Agus Pak Agus juga belum ada disini Masih keliling kali Tanya aja Iya nih Udah bilang Tapi Kak Tapi kita masih ada 2 mentor yang belum masuk Kak tetap langsung ke main room aja Kita Gimana Dia itu ya Kelompok Seres Masih 2 mentor Yang belum Itu dimana sih Des Yang komen-komen Di general Izin Dari 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati